Halo guys, balik lagi dalam channel gue. Guys, untuk video gue hari ini, gue ingin menceritakan kisah yang sangat memilukan tentang seorang wanita muda yang telah menghilang selama 10 tahun dan ditemukan setelah suaminya meninggal dunia. Tetapi saat ditemukan, sudah 10 tahun wanita itu pun berada di dalam sepiteng. Mirisnya dalam kondisi yang sudah menjadi kerangka. Bagaimana awal kisah memilukan ini terjadi? Yuk kita simak videonya. Kisah berawal terjadi pada tahun 2006. Kala itu, seorang gadis muda bernama Ayu Selisa merupakan anak kedua dari kembarannya yang bernama Leli terlahir dari ibu bernama Anik Madianingsi. Pada saat itu, Ayu masih berusia sangat belia, berusia 16 tahun. Di usianya yang masih belia, Ayu pun meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk menikah dengan kekasihnya yang bernama Edi Susanto, seorang pria yang masih berusia 19 tahun. Menurut ibu dari Ayu, awalnya dia mengenal calon anaknya sebagai pria yang ramah, sopan dan juga baik. Yang membuatnya sangat yakin jika Edi merupakan sosok pria yang tepat untuk anaknya. Pada akhirnya, kedua orang tuanya pun merestui pernikahan mereka. Selama mereka menjalani kehidupan berumah tangga, diketahui mereka pun tinggal di daerah Yogyakarta. Terkadang, sesekali pulang ke daerah Bantul untuk menjemuk ayah dari Edi, suami dari Ayu. Demi bisa menghidupi kebutuhan rumah tangga, Edi bekerja sebagai buru serabutan. Sedangkan, Ayu tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Pada awal kehidupan rumah tangga mereka, bisa dikatakan sangat baik-baik saja. Tetapi, setelah memasuki usia penikah satu tahun, banyak fakta yang terungkap mengenai sikap dari Edi, suaminya itu. Pada tahun 2008, pada saat itu, Ayu sedang pulang ke rumah orang tuanya. Di sana, dia pun mulai memutarakan keinginannya untuk bercerai dari suaminya. Lantaran, Edi sang suami sering melakukan KDRT. Ibunya pun sering menasihatinya untuk bersabar dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Tetapi, ternyata semakin hari, Ayu pun sering mendapatkan perlakuan tidak baik dari Edi, suaminya. Suaminya kerap melakukan KDRT kepada Ayu meski tidak ada permasalahan berat di dalam rumah tangga mereka. Ayu pun sering menceritakan penderitaannya kepada kembarannya, yaitu Eli. Ayu mengatakan, selain sering mendapatkan KDRT, dia pun kerap disunut tubuhnya menggunakan rokok. Dan itu terlihat di beberapa bagian tubuhnya adanya bekas tunutan rokok. Dengan berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 2009, Ayu mencoba membantu perekonomian keluarga dengan bekerja menjaga stand di sebuah pasar malam. Sejak itu, aktivitas sehari-hari itulah yang biasa dilakukan oleh Ayu. Tetapi, keanian itu pun muncul ketika Eli mendapati Ayu tidak masuk kerja. Eli kembarannya mencoba menanyakan alasannya kenapa tidak masuk kerja via telepon. Tetapi, pada hari itu, poselnya pun tidak bisa dihubungi. Eli memutuskan untuk datang ke rumahnya. Tetapi, Edi sang suami mengatakan jika Ayu baru saja diantar pulang ke rumah. Tetapi, pada saat dicek di rumah, Ayu tidak berada di rumah. Sejak menghilangnya Ayu, ternyata baru diketahui jika pernikahan Ayu dan suaminya dikabarkan telah bercerai pada tahun 2009. Dan itu pun baru diketahui oleh keluarganya Ayu. Sejak dari perceraian itu, Ayu pun menghilang. Pihak keluarga Ayu, terlebih ibunya, sempat mendatangi rumah keluarga Edi dan bertemu dengan mertuanya Ayu yang bernama Waluyo. Tetapi, saat ditanya tentang keberadaan Ayu, keluarga Edi terkesan sangat acuh. Mereka selalu menekankan jika mereka tidak mengetahui keberadaan Ayu. Bahkan, mereka sempat mengatakan jika Ayu pergi ke Jakarta dengan ongkos 300 ribu rupiah. Yang itu tidak masuk akal lantaran ongkos dari Bantul ke Jakarta lebih dari 300 ribu. Bahkan, meski mengetahui Ayu menghilang, Edi pun tidak terlihat bingung atau berusaha untuk mencarinya. Malahan terlihat biasa-biasa saja dengan hilangnya Ayu. Adanya beberapa sikap yang aneh dari keluarganya Edi, Lely pun selaku kakak dari Ayu mencoba menyebarkan informasi tentang orang hilang melalui sosial media ataupun selebaran berharap ada informasi. Tidak hanya itu saja, mereka pun sempat melaporkan kepada pihak kepolisian tentang orang hilang. Tidak tanggung, mereka membuat laporan hingga tiga kali pada tahun 2013, 2014, dan 2015. Tetapi, jawaban dari pihak kepolisian selalu sama jika polisi tidak menerima adanya informasi tentang Ayu. Di dalam penantian anik, sang ibu tidak pernah henti memajatkan doa lantaran dia sangat mengenal anaknya. Dia tidak pernah absen untuk datang menemuinya. Meski hati kecilnya sudah merasa ada sesuatu yang terjadi kepada anaknya, tetapi dia sendiri pun tidak bisa membuktikan perasaan hatinya tersebut. Prasangka sang ibu berbeda dengan lelik kembarannya. Dia sangat meyakini jika saudara kembarnya itu masih dalam kondisi baik-baik saja dan merasa jika Ayu ingin pergi menghindari suaminya yang selalu melakukan KDRD. Waktu pun terus bergulir, hari pun terus berganti. Hingga tidak terasa sudah 10 tahun Ayu menghilang dan tidak diketahui keberadaannya di mana. Pada sisi lainnya, Edi Susanto yang merupakan mantan suami Ayu dikabarkan sejak Ayu menghilang Edi semakin hari semakin banyak keanehan dalam bersikap. Menurut Waluyo ayahnya, Edi sering berbicara sendiri alias ngelantur. Ayahnya pun tidak mengetahui penyebab utamanya Edi bisa seperti itu. Yang diketahui sejak Ayu menghilang, Edi mulai bersikap aneh dan terlihat seperti orang depresi. Di saat sedang kumat, Waluyo pun teringat Edi pernah mengatakan jika Ayu telah meninggal dunia. Tetapi, Waluyo tidak berani menanyakan lebih lanjut khawatir jika itu hanyalah halusinasi. Keanehan pun mulai terjadi pada tanggal 10 November 2019. Edi tiba-tiba saja menemui ayahnya lalu mengajaknya untuk sholat berjamaah dan meminta ayahnya untuk menjadi imam. Setelah melaksanakan sholat itu, Edi pun segera meminta maaf kepada ayahnya dan pada keesokan harinya tepatnya pada tanggal 11 November 2019 tepat jam 7 pagi. Waluyo dikejutkan ketika melihat adanya sosok tubuh tergantung di dalam kamar yang diketahui jika itu adalah Edi Susanto di mana percobaan bundir sebelumnya pernah dilakukan oleh Edi sebanyak 3 kali. tetapi berhasil digagalkan dan percobaan keempat Edi berhasil melakukan bundir. Mirisnya Edi sempat meninggalkan surat wasiat yang di mana dia akan menyusul nenek dan Ayu. Kabar meninggalnya Edi pun terdengar oleh keluarganya Ayu tetapi Anik pun baru teringat jika 1 bulan sebelum Edi meninggal dunia ibu bunda Ayu pernah bermimpi bertemu dengan Ayu di dalam mimpi itu Ayu melambaikan tangan dan berkata hanya ibu yang boleh mendekat lokasi itu berada di kebun yang dipenuhi dengan pohon bambu setelah Edi meninggal dunia keanehan itu pun muncul kembali setelah 7 hari dari Edi meninggal ibu bunda dari Ayu bermimpi di mana dia bertemu lagi dengan anaknya dan di dalam mimpi itu Ayu anaknya mengajak ke kebun yang dipenuhi dengan pohon bambu dan mimpi itu pun kembali datang setelah 40 hari dari Edi meninggal dunia di mana mimpi ketiga Ayu kembali menunjukkan lokasi yang sama tetapi sang ibu merasa jika itu adalah rasa rindu kepada anaknya yang telah menghilang selama 10 tahun pada tanggal 22 Desember 2019 ayah dari Edi Waluyo memanggil tukang bangunan untuk memperbaiki saluran sepiteng di rumahnya yang sedang mampet tukang itu segera mengecek saluran pipa yang mengarah kepada penampungan sepiteng saat dia membuka penutupnya orang itu pun sangat terkejut ketika melihat ada kerangka manusia berada di sana temuan itu pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian polisi segera datang dan langsung melakukan evakuasi lalu membawa tubuh Ayu untuk dipiksa ke rumah sakit temuan ini pun sebenarnya banyak tetangga yang menghubungkan dengan menghilangnya Ayu meski begitu polisi harus memastikan dengan uji klinis oleh tim forensik pada hari selasa tanggal 24 Desember 2019 tim forensik kedokteran mengidentifikasi korban berjenis kelamin perempuan berusia 20 hingga 40 tahun dengan tinggi badan 153 hingga 163 cm meski belum dilakukan uji klinis tetapi temuan kerangka itu pun ibunda dari Ayu sangat yakin jika itu adalah anaknya karena ibunya teringat dengan mimpinya yang lokasinya sama dengan penemuan kerangka tersebut selain itu pada kerangka mengenakan gelang berwarna hitam dan juga jaket ibunda Ayu mengenalinya jika itu milik Ayu anaknya dan saat dilakukan tes DNA benar saja jika itu adalah Ayu Selisa yang telah menghilang selama 10 tahun dengan terungkapnya identitas dari korban polisi pun segera melakukan penyelidikan pihak keluarga menuntut agar polisi mengusut tuntas siapa saja yang terlibat pada kasus ini setelah polisi melakukan penyelidikan ternyata tidak ditemukan adanya keterlibatan pihak lain selain Edi Susanto yang merupakan mantan suami dari korban pihak keluarga Edi pun meminta maaf atas kejadian dan sikap ketika Ayu menghilang sementara pihak keluarga Ayu hanya menuntut biaya seperti proses pemakaman hingga tahlilan ibunda Ayu meski dirinya merasa plong tetapi hatinya sangat sedih kehilangan Ayu dia sempat mengatakan kenapa harus dibunuh dan kenapa tidak dipulangkan saja Ayu kepadanya guys sangat miris banget apa yang dialami oleh Ayu menjadi korban KDRT dan harus berakhir dengan pembunuhan disini gue ingin menyeroti kinerja dari pihak kepolisian tentang orang hilang seandainya pihak kepolisian menanggapi laporan keluarga terlebih sampai tiga kali besar kemungkinan Ayu segera ditemukan dan pelaku kejahatan pun dapat tertangkap sebelum dia melakukan bundir mari kita doakan semoga apa yang dialami oleh Ayu menjadi jalan untuk diampuni segala dosanya dan diberikan surga kelak di akhirat nanti oke guys sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati